Renungan kita, berbahagialah engkau yang telah percaya pada sabda Tuhan kepadamu, semuanya akan terlaksana. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Bagian teks ini merupakan bagian besar dari isah tentang Maria dalam kitab lukas pasal 1 ayat 39-45. Ketika itu, Maria setelah mendengar dan mendapatkan pernyataan dari malaikat tentang kelahiran, Tentang hamilnya dia, kemudian ia menuju ke saudaranya, yaitu Sekeria dan Elizabeth. Dan menurut keseksian lukas, ketika Elizabeth mendengarkan salam dari Maria, Maka Elizabeth yang sementara hamil tersebut, bayinya dalam kandungan bersorak-sorak. Nah, Elizabeth pun berkata, berbahagialah ia, maksudnya Maria, yang telah percaya pada apa yang Tuhan sampaikan kepada dia melalui malaikat dan itu akan terlaksana. Saudara-saudara-saudara dalam kemanusiaan, ungkapan dari Elizabeth itu, Terbahagialah engkau yang telah percaya pada sabat Tuhan dan itu akan terlaksana. Nah, menarik, karena pada awalnya Maria ragu tentang pesan terhadap pesan dari malaikat. Tapi kemudian ia berkata, sesungguhnya akunya hamba Tuhan, maka terjadilah sesuai dengan perkataan itu. Tampak berpikir panjang tentu saja, Maria mengambil keputusan dengan satu konsekuensi hamil dengan tanpa hamil, teranikah, hamil sebelum menikah, hamil pada saat bertunangan dengan Yusuf. Itu satu konsekuensi, tapi apapun itu terjadi, Maria sudah menyerahkan segalanya pada Tuhan dan dia mengambil keputusan untuk tetap menjelani apa maunya Tuhan dalam hidup dan kehidupan dia. Nah, dari situ Elizabeth menilai bahwa itu adalah suatu kebahagiaan. Berbahagia bukan saja terjadi jika penuh dan ada segala sesuatu, tapi berbahagia juga bisa muncul dari percaya pada Tuhan. Percaya dan ikuti apa maunya Tuhan dalam hidup dan kehidupan tingkat seperti itu, menjadikan orang juga bisa tenang, tantram, dan menikmati hidup dan kehidupan apa adanya. Karena meletakkan pengharapan masa depan, ekspertasi dia hanya kepada Tuhan, dan dipergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sudara-sudara dalam kemenusiaan, hal seperti itulah saya coba membawa dalam hidup dan kehidupan kekenian kita. Banyak orang dari antara kita selalu mendengar, selalu mendengar orang lain, selalu mendengarkan apa maunya Tuhan untuk kehidupan, apa maunya Tuhan untuk kehidupan dan kehidupan keserian. Ya, cukup dan mendengar dan menikmati apa yang diucapkan, apa yang didengar itu. Tapi seringkali seleseh di situ, karena tidak mau berpengharapan yang kokoh pada apa yang didengar dari Tuhan melalui orang lain. Atau kita sendiri melalui pembacaan kitab suci, teks-teks kitab putih, kita membaca, menikmati, mendengar apa maunya Tuhan dalam kehidupan. Tapi kadang seleseh di situ. Dan lupa untuk mempunyai pengharapan bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu terlaksana. Saudara-saudara alam penelitian, meriah dan tersendir mengajari kita bahwa mendengar apa maunya Tuhan, tidak harus melanjutkan dengan satu keyakinan bahwa semuanya akan terlaksana. Mari kita belajar mendengar dan kita belajar untuk punya keyakinan, percaya sungguh-sungguh bahwa apa yang didengar itu akan terlaksana dalam kehidupan kita. Amin. Kisah tentu kepala Tuhan, jadikan kami, jadikan saya sebagai orang yang berbahagia karena percaya pada apa maunya Tuhan dalam kehidupan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.